Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan ku semuanya, saudara-saudaraku semuanya Untuk hari ini kita mau unboxing sebuah jenis kabel tanam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan untuk jenisnya sendiri kabel tanam ini adalah NYFGBZ Jadi kabel itu macam-macam untuk jenisnya Dan ini kupasan kulit yang luar yang pertama Jadi kalau kabel tanam yang asli itu berlapis-lapis ya Untuk settingnya biaya Jadi khusus untuk kabel tanam dan tipe NYFGBZ Untuk lapisannya ada 4 lapis 5 sama kabelnya itu sendiri Dan lapisan pertama sudah dibuka Dan untuk lapisan kedua Lapisan kedua ini Ada apa ini Ada ada pelat ya Ada pelat ya Ada pelat Abis itu Kayak besi Ada pelat ya Tapi dia sedikit keras Ya memang keras Bukan sedikit keras Ada pelat ya Habis itu ada kulit lagi Ada kulitnya Ada kulit Karet PPC Habis itu pelat Habis itu pelat juga Tapi seperti ini bentuknya Kawat Habis itu ada lapisan lagi Lapisan lagi Nanti di habis ini Juga ada lapisan lagi Biasanya itu Kayak semacam piper karet Atau piper plastik lah Habis itu kabel Kabelnya itu sendiri Ya Untuk kabel tanam jenis ini Memang khusus untuk tanam ya kawan Untuk tanam Jadi tipe NYFGB itu khusus untuk tanam Nah nanti kita konekkan ke panel EOP MDP ya Yang dibuka ini lapisan kedua kawan Lapisan kedua Berupa Seng ya Kayak seng Seng tapi Bahannya bukan Kayak seng Stranlist modelnya Seng Stranlist Itu lapisan kedua Dari kabel Dari kabel NGFGB ini Dari kabel Tapi kabel Tapi kabel Kawatnya ini Agak Itu ya Bukan kabel Bukan kabel Besi Itu ya Bukan Seperti Seperti Seling itu loh Seperti seling Jadi ini Lapisan ketiga Lapisan ketiga Seperti ini Lapisan ketiga Mulai dilepas Lapis juga Lapisan ketiga Ternyata Ada setrum Belum Persetrum Atau Belum di connect Kawan Jadi Jangan khawatir Untuk APD Hari ini Tidak bawa Jadi Mohon maaf Untuk para senior Senior Saya Untuk para Suhu-suhu Ya Jadi Untuk hari ini Hanya Unboxing Kabel NYF DBY Dengan Ukuran 4x 150 Dan Disini Ternyata Untuk Kabel NYF DBY Itu Yang Untuk Kabel Tanam Lapisannya Ada 5 6 Sama Kabel itu Sendiri Lapisannya Ada 5 Lapis Jadi Yang pertama Kulit luarnya Itu Karet BBC Habis itu Yang kedua Seng Seng Seperti itu Habis itu Yang ketiga Seperti ini Kawat seperti ini Semacam Seling Bahannya Dan Yang keempat Kulitnya Dia sendiri Seperti ini Kulit Habis itu Ada plastik Kayak Itu Plastiknya Plastik keras Plastik Kayak Mika Modelnya Dan Yang terakhir Kabelnya Itu Kabelnya Habis itu Tembaga Di dalamnya Jadi Untuk NYF GBY Itu Ada 6 Lapis Untuk Septy Untuk Pengamanya Jadi Sangat Kuat Ini Khusus Untuk Ditanam Khusus Untuk Ditanam Jangan lupa Khusus Untuk Ditanam Jadi Untuk Kabel Untuk Yang ditanam Tipenya NJF GBY Nah Kalau yang Model Seperti ini Hitam Seperti ini NJJ Yang kemarin Sudah Di video sebelumnya Sudah kita bahas NJJ dan NJM Kalau NJM itu Warnanya putih Kalau NJJ Warnanya hitam Dan ini pun Sebetulnya Warnanya hitam Kawan Ya Hitam GBY Cuman Dia Peruntukannya Untuk Khusus Untuk Ditanam Jadi Harganya pun Lumayan Mahal ini Ya Oke Gitu aja Cukup Sekian Untuk Kabel Kali ini Kawanku Semuanya Bermanfaat Untuk Pengetahuan Tentang Kabel NJF GBY Yaitu Kabel Tanam 4x150 Untuk Semuanya Yang sudah Like, Comment, dan Subscribe-nya Saya ucapkan Terima kasih banyak Semoga Anda semua Sehat Walafiat Dan Dimurangkan Rezekinya Dipanjangkan Umurnya Cukup Sekian Jangan Lupa Di Share-share Supaya Berkembang Untuk Channel ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang Terima kasih Sampai 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 Pukul Terima kasih Terima kasih.